Sampai jumpa di video selanjutnya Kitab hari ini terambil dari kejadian pasal yang ke-38 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26 Kejadian pasal yang ke-38 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26 Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata Marilah aku mau menghampiri engkau sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya Tanya perempuan itu apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku Kata perempuan itu asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku Tanyanya apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya Maka ia menghampirinya Perempuan itu mengandung daripadanya Bangunlah perempuan itu lalu pergi Ditanggalkannya telengkungnya Dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya Adapun Yehuda ia mengirimkan anak kambing itu Dengan perantaraan sahabatnya Orang adulam itu Untuk mengambil kembali tanggungannya Dari tangan perempuan itu Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu Dimanakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka Tidak ada di sini perempuan jalan Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata Tidak ada kujumpai dia Dan juga orang-orang di tempat itu berkata Tidak ada perempuan jalan di sini Lalu berkatalah Yehuda Biarlah barang-barang itu dipegangnya Supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan Tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu Sesudah kira-kira tiga bulan Dikabarkanlah kepada Yehuda Tamar menantumu bersundal Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu Lalu kata Yehuda Bawalah perempuan itu supaya dibakar Waktu dibawa Perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah Aku mengandung Juga dikatakannya Periksalah siapa yang empunya cap materai Serta kalung dan tongkat ini Yehuda memeriksa barang-barang itu Lalu berkata Bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela anakku Dan ia tidak berstubuh lagi dengan perempuan itu Sahabat Odibi ayat Mas Renungan hari ini Terambil dari kejadian pasal yang ke-38 Ayat yang ke-26 Bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar Judul Renungan kali ini Hati Allah untuk orang munafik Ditulis oleh Tim Gustafson Sahabat Odibi yang dikasih Kristus Andainya salah seorang anggota tim kita Yang melakukan hal tersebut Aku pasti sangat kecewa Ujar seorang pemain kriket Saat mengomentari seorang pemain kriket lainnya Asal Afrika Selatan Yang berbuat curang Dalam sebuah pertandingan pada tahun 2016 Namun dua tahun kemudian Ia sendiri Terlibat dalam skandal yang hampir sama Rasanya tidak ada hal Yang lebih membuat kita jengkel Daripada kemunafikan Namun dalam kisah kejadian pasal 38 Perilaku munafik Yehuda Nyaris mengakibatkan kematian seseorang Setelah dua dari tiga anak lelakinya Meninggal tidak lama setelah menikahi Tamar Yehuda diam-diam mengabaikan kewajibannya Untuk menanggung kehidupan Tamar Dalam keputus asaannya Tamar pun mengenakan selubung Seperti seorang pelacur Dan kemudian Yehuda tidur dengannya Namun ketika Yehuda mendengar Bahwa menantu perempuannya mengandung Padahal ia tidak bersuami Reaksi Yehuda sangat kejam Bawalah perempuan itu supaya dibakar Perintah Yehuda Akan tetapi Tamar justru membuktikan Bahwa Yehuda sendirilah Ayah dari anak yang dikandungnya Yehuda bisa saja menyangkali kebenaran itu Namun ia mengakui kemunafikannya Dan bersedia bertanggung jawab atas Tamar Dengan berkata Bukan aku Tetapi perempuan itulah yang benar Babak surang dalam hidup Yehuda dan Tamar ini Dapat ditenun Allah Menjadi bagian dari kisah penebusannya atas kita Anak-anak Tamar Kelak akan menjadi nenek moyang Yesus Mengapa kejadian 38 dicatat dalam Alkitab Salah satunya adalah Karena bagian itu bercerita Tentang kemunafikan hati manusia Dan hati Allah yang penuh kasih karunia Dan kemurahan Sahabat Wadibi bagaimana reaksi Anda Ketika menyadari bahwa Anda sebenarnya munafik Apa yang akan terjadi Bila kita semua bersikap Apa adanya satu dengan yang lain Ya Bapak tolonglah aku melihat bahwa Pada intinya Kami semua adalah orang-orang munafik Yang sangat membutuhkan pengampunan darimu Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini Dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin Whatsapp kami di 0878-7878-9978 Atau email indonesia.odb.org Persembahan kasih dari Anda Memampukan Our Deliberate Ministries Menjangkau orang-orang Agar diubahkan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.